Hai nah sampai sejauh ini saya menduga yang akan punya potensi berpasangan dengan Pak Prabu itu adalah erik Thohir karena ada PAN disitu kalau saat tidak mungkin walaupun sandi elektronitas cawapres tertinggi itu kan ada sandi ada erik Thohir ada Mabu MD ada Rituan Kamil kemudian ada AHY ada Kofifah dan seterusnya tapi kan sandi sudah ada di kubunya P3 P3 sudah mendukung ganjar nah siapa cawapres ideal potensialnya Pak Prabu tinggal tersisa itu adalah nama-nama yang saya sebut tadi nah tapi bisa saja Pak Joko yang mengambil keputusan di last minute injuriter yang sebenarnya adalah tidak tapi lihat bahwa beliau ingin anaknya gitu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati